selamat siang, semoga kabarnya baik-baik saja di video ini saya akan berbagi cara untuk mengganti pegangan pada besi pagar rumah yang awalnya model penjepit dan sekarang pakai model bearing dimana fungsinya itu disamping untuk memperlancar buka tutupnya pada pagar juga untuk mengurangi suara berisik pada pagar pada saat dibuka dan ditutup disini saya menggunakan besi siku untuk pegangan bearingnya nanti pertama-tama ukur dulu berapa panjang besi yang kita perlukan kemudian tinggal dipotong dan bentuk sesuai yang kita perlukan jangan lupa untuk menandai pada bagian besinya itu supaya lebih gampang untuk kita pas mengemburnya nanti di sini untuk menandai sebelum dibor bisa menggunakan paku beton untuk mempermudah pengeboran dan awal untuk mengebor gunakan mata bor yang lebih kecil dulu seperti ini disini saya menggunakan ukuran mata bor ukuran 8 yang sesuai dengan besar baut nanti yang saya pakai disini saya coba untuk merakit dulu untuk sementara untuk mengetes pada bagian bearingnya apakah sudah sesuai sesuai kelonggarannya itu nanti posisi bearingnya seperti itu dia akan memegang pada bagarnya disini untuk kerenggangan bearing sudah bagus kemudian dilanjutkan untuk menandai pada pipa untuk pegangan nanti bautnya sebelum pipanya dibor bisa dipakai paku beton untuk menandai untuk mempermudah pas nanti kita mulai mengebor pada pipanya kemudian pegangannya itu kalau sudah dirasap pas tinggal dipotong dan jangan lupa dihaluskan sedikit pada bagian sisi-sisinya supaya dia tidak tajam dan hasilnya seperti ini sesuai dengan yang saya perlukan selanjutnya pegangan lama tinggal dipotong selamat menikmati dan untuk mengurangi rembasan air pada lubang pipanya disini saya tutup lubangnya menggunakan semen selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dan saatnya untuk merakit selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dan hasil akhirnya seperti itu pada saat membuka dan menutup pagar terasa begitu lancar karena disini sudah menggunakan sistem bearing dan suara pada pegangan pagarnya itu pun sedikit bisa diredam dan utamanya ini kelancaran pada buka tutupnya sangat-sangat lancar demikian tutorial cara mengganti rumah pegangan pada pintu pagar menggunakan sistem bearing jangan lupa subscribe channel saya dewan like share and comment semoga video-video saya selalu bermanfaat salam dari bali